itu spesial ikan nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Giriapam pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat budidaya ikan kolamnya cukup luas sekali nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya seperti apa cara budidaya mari ikuti masalah ini pemiliknya Pak Kony sedang makan ikan ikan mas ya Pak ya ikan mas luar biasa kita akan coba juga masih makan ikan nah ini masuk vilanya ini udah udah ini stok makan kita merasakan sensasi kasih makan makan ikan masya Allah saya siapin ini ukuran berapa ini Pak min 3 min 3 Allah masyarakat 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 sambil disalawatin Pak iya ini usia berapa bulan ini usia berapa bulan 2 bulan 2 bulan usia panen usia panen 3 bulan 3 bulan setengah lah 100 saat berapa bulan Pak berapa bulan kombinasi ada ada setengah kilo 4 on 3 on 7 8 Allah masyarakat lama sehari berapa kali Pak ngasih makan Pak 3 kali 3 kali kayak orang juga ya iya ada yang ngasih makannya di apa di dalam waring begitu dibiarkan digantung ya digantung ada juga ya begitu ini kalau digantung masih kecil masih kecil ya kalau digantung itu kan kadar vitaminnya ada di pakan itu kan larut dalam air kalau sekedar untuk perkenalan karena bibit baru bisa digantung dulu juru potok ingin juga ini sekilap berapa nih ini sekilap 15 sekilap 20 ya Pak kombinasi ini ada yang sudah konsumsi sekilap 7 sudah ada ya sudah ada konsumsi sekilap berapa sekilap 3 sampai 15 ya oh iya iya rata-rata nanti kalau Pak sepanen ini sekilap 6 sekilap 6 ya yang rata-rata untuk konsumsi warung Pak ya juga ini cara ngasih makannya menghitung berapa kebutuhan dengan tadi tuh 36 ribu ya berapa tadi 38 ribu 38 ribu jadi kebutuhan pakannya ini gimana cara menghitungnya Pak ngitungnya apakah sudah feeling aja 38 ribu kali 2 sepuluh sepuluh oh begitu 38 ribu kali 2 kali 2 sepuluh 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 jadi hitungnya sepuluh lima berapa aja bibit dikaliin 2 sepuluh ini begitu sudah mau panin ini yang kebutuhan pakannya luar biasa iya sampai 4 sak jadi 4 sak itu 120 kilo sehari itu kalau berbicara modal kan lumayan di penghujung tapi kalau kerjasama dengan pihak penampung biasanya ada support dari mereka ada yang berdua pak ada saya siap penampung nanti masalah pakan saya batuk ada tapi ini enggak ini penyakitaburni perangkannya udah ada memang perangkannya tetap sekarang harga berapa di petani 22 23 23 ya makan berapa sekarang per sak 330 500 jadi berapa per kilonya jadi kurang per kilonya hampir 12 12 kurang ininya jadinya berapa dalam 1 kilo itu berapa oms daging nanti ngitung kalau ngitungnya taruh lah yang sudah sudah itu per sak itu kali aja 75 75 kali 75% 75% jadi kalau misalnya 1 ton 1 ton 7,5 75% cukur lebih ada kurang dikit kita ngambil standar 70% kadang 80% kadang 83% tentu kalau pagi tadi lagi ganas-ganasnya ini lagi ganas-ganasnya ini? pagi jam 8 oh tadi ini masih sudah kurang ini kan jatanya tinggal 1 ember saya tinggal di siang lagi minum-minum tidak cukup termasuk yang di sebelah sebelah mana sebelah itu kebun apukan itu kan bawah ya punya adek itu spesial ikan nilai kalau mau main di sana ayo nanti apa itu? kolam ikan gila kalau konten di orang kan kebahagiaan kolam nanti yang berikutnya ada yang sudah sekilo setengah kilo yang super-super ya pak ya ada bibit itu kan ada yang kalau pesen saya kan 57 57 karena ada kasih super karena ada kasih 46 di bawahnya kan kalau kita nyari super semua enggak kebahagiaan paling dapat 10 ribu payah nyariknya enggak mijahin sendiri pak ya enggak mijahin sendiri oh sering nguruh orang ya tempat gagal kadang repot anggur yang praktis saja berapa itu harga bibit yang 57 tadi ukurannya 57 itu 130 perbiji 130 perak ya kalau yang super itu berkisar 140 150 rupiah masya Allah teman-teman sungguh mengasihkan sana juga tua ini masih makan sendiri terus pak ini itu yang ada yang satuan-satuan itu apa itu yang mana itu oh itu ya mungkin lagi main jalan-jalan ada saja yang sedang main karena baru datang dia iya luar biasa teman-teman walaupun ya digubuk kita pasang bendera ya oh iya nasionalisme ini patut dicontak teman-teman di momen hari ulang tahun Republik Indonesia ya yang ke 78 walaupun hanya gubuk ya tapi tetap terpasang bendera tetap semangat 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 kemerdekaan kita hanya sekedar pasang bendera sementara kita dulu berjuang berjuang kita kan sudah menikmati ini pun ikan ini sedang menikmati kemerdekaan ini sudah sebatas itu pak ya iya jangan jangan di pul-pulin ya ini kalau mau satu gintang bisa habis setengah satu setengah satu nanti mulai lagi ini habis sudah ada satu karung ini ini satu karung pokoknya sehari itu baru dua karung setengah kalau sudah konsumsi sudah habis makan ini naik sampai 4 saat sehari sudah menjelang panen jadi dengan 38 ribu bisa dapat berapa ton insyaallah insyaallah kali 6 ton 6 ton kali kurang dikit atau lebih dikit 6 ton kali 22 ribu berapa duitnya itu pak hitung sendiri hitung sendiri 6 ton kali 22 ribu dapat misalnya 30% insyaallah ini ini anaknya itu yang itu yang bersih yang ngalir yang ngalir itu ada sabun iya pak nah ini sumber airnya bagus pengairannya air walaupun sedang musim kemarau begini terim terontang terlancar airnya jernih sehat isang goreng kita ada pencegahannya ya ada dikampur dengan pakan itu ya bisa dikampur dengan pakan bisa buah mengkudu yang alami yang sudah matang diperas ini pakai topis 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 itu anu obatnya diaduk dipakan didiamkan selama 15 menit baru ditebar disitu sudah ada vitamin apanya jadi lanjut tadi Pak itu secara bertahap panen pertama diambil di jaring sistem jaring aja sistem kering kemudian selang berapa lama biasanya untuk panen yang kedua 2 minggu 2 minggu di jaring lagi sampai 3 kali sampai 3 kali baru kering baru dikering dikering habisin biasanya ada ikan apa selain ini selain ikan mas predator ada predator ada ikan gabus ikan nila ini kan khusus mas sekarang ada nilanya terus ikan lele ada juga kalau gabus pernah juga tapi sekarang enggak enggak ada ikan ikan apa itu yang kata rampung bilis bilis seperti apa ikan ikannya kayak ikan mujaer tipis ada bitik-bitik hitam amanya itu biawa oh biawa kulur kadut ada saja di alam kadang ada ini kura-kura ini sekarang musuh baru ada kura-kura juga labi-labi labi-labi apa kura-kura labi-labi kura-kura labi-labi bukan labi-labi 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 kura-kura itu kalau makan ikan itu ya enggak langsung dimakan dibunuh dulu jadi ususnya yang dimakan kalau udah busuk tapi ikannya udah ke atas itu kan yang kerja kan nyerok jadi enggak makan dia membunuh lagi ikan tapi yang enggak sampai berpengaruh terhadap produksi ya enggak lah anggap aja sedekah lah sedekah lah jadi sudah berapa tahun Pak Kone ini usaha ini kalau ini dari adanya kolam ini dari jam 10 kalau saya usaha itu dari tahun 2000 tahun 2000 2000 benar 2007 2007 2007 13-16 tahun yang lalu santai Pak ya sebenarnya pengerjaannya hanya sekedar beri pakan rutin sehari tiga kali bersin saluran air seluruh air pengobatan pengobatan itu sudah sekaligus dengan kasih pakan jam makan ada menu juga kalau diceritakan kisah senangnya ada kisah dukanya pasti ada juga dukanya itu yang paling berat apa Pak yang paling berat itu ikan itu sudah kita merasa enggak ada kekurangan dari pengobatan tes saja mati matinya dalam jublah banyak dalam jublah banyak bukan punya kita saja punya orang juga itu itu perdebabnya virus itu setahun kemarin kena itu biasanya pas musim penghujan mungkin Pak ya enggak juga enggak juga musim penghujan ya ada kadang musim kemarau karena daya dukung airnya kurang atau ikannya terlalu penuh ini kan kapasitasnya 50 ribu jadi saya kurangin oh iya 50 ribu ya iya nanti saya mau hitung jadi dengan luas satu hektare dia bisa sampai 50 ribu sebenarnya ikan ini bisa kita kombinasi tergantung cara kita kalau dia kombinasi 15 ribu eh 15 ribu dulu kan sebulan kemudian bibit hantam lagi yang kecil gitu kan jadi gak habis hantam lagi yang kecil gak habis-habis ditambah begitu maksudnya cuman kendalanya airnya terlalu kotor kan anggur kayak gini aja langsung bulat langsung ini kan satu angkatan satu angkatan ada yang besar ada yang kecil itu biasa dipilih jadi pada waktu yang tadi yang pertama kali itu tetap disortir yang kecil dilepas lagi nanti kan masih dipakan lagi ya gak habis walaupun sebenarnya di pasaran juga kecil-kecilnya juga tetap laku iya tetap laku cuman walaupun ada yang kecil tahap air ya keluar semua iya pemasaran hanya Lampung ini saja atau sampai keluar Lampung ini aja kalau sampai keluar itu risiko dijalannya kematian kadang itu saya dulu pernah tinggal di muara ini ikan-ikan air tawar disana kan banyak ikan sungai ikan tawarnya itu banyak dari seberang malahan dari seberang Lampung ini bukan bukan dari Lampung dari Jawa dari Jawa berapa disana? wah udah tahun lama tahun tahun 2000-an tahun tahun 90-an 90-an ya disana karena jarang orang menemukan ikan air tawar seperti ini ya laris juga banyak juga penggemarannya karena bosan kan ikan air sungai terus kalau disana banyak ikan gabus ikan apalah macam-macam lelek enggak kurang kayak sebahasa singa itu ikan ikan baung ikan baung ikan ada namanya ikan siapil ikan tembakang ikan toman itu jenis-jenis ikan sungai ikan sungai kalau toman itu jenis ikan sungai rawa ya seperti ikan gabus itu tapi yang besar lebih besar lagi kalau mancing itu seru ya ya teman-teman ini akhir dari kunjungan kita di kolam pak koni bagi teman-teman yang ingin belajar banyak ya ingin langsung mereview kolam ini ya saya yakin banyak pelajaran yang bisa diambil dari obrolan-obrolan dengan beliau sudah cukup berpengalaman dalam hal budidaya ikan kita banyak belajar dengan beliau dan kita mungkin akhiri pertemuan kita semoga saja video ini bermanfaat daaah selamat menikmati